Piala Dunia Pertama Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di mana Uruguay keluar sebagai juara. Pada pertandingan final, Uruguay berhasil mengalahkan Argentina dengan skor cukup telak 4-2. Goal Terbaik di Piala Dunia Siapa yang dapat melupakan gol fenomenal legenda Diego Maradona di perempat final Piala Dunia 1986 antara Argentina berhadapan dengan Inggris? Laga tersebut berlangsung keras dan sengit. Sampai pada babak kedua, Maradona melancarkan aksinya dari tengah lapangan dan melewati banyak pemain Inggris sebelum menceploskan bola ke gawang keeper Peter Shilton. Waka-waka jadi tim song paling populer Soundtrack jadi salah satu hal yang tak pernah terlepaskan dalam tiap perhelatan Piala Dunia. Namun soundtrack Piala Dunia tahun 2010 berjudul Waka-waka akan selalu diingat sebagai salah satu World Cup tim song terbaik. Dibawakan dan ditulis sendiri oleh penyanyi cantik Shakira, Waka-waka berhasil menggabungkan energi optimis, nada yang irkaya echi, serta lirik yang mudah diingat. Bahkan, sahabat female yang tak terlalu menyukai bola tetap bisa kan menyanyikan lagu ini? Maskot Piala Dunia Pertama Selain tim song, Piala Dunia juga diwarnai dengan kehadiran logo serta maskot yang menonjolkan ciri khas tuan rumah. Seperti tahun ini, Piala Dunia di Qatar menghadirkan laib sebagai maskot. Namun, tahukah kamu? Maskot Piala Dunia pertama kali dicetuskan pada Piala Dunia tahun 1966 di Inggris dengan nama Willy. Saat itu, tuan rumah Inggris berhasil menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Negara yang paling banyak membawa piala Hingga penyelenggaraan di tahun 2022 ini, Brazil tercatat sebagai peraih trofi Piala Dunia terbanyak. Tercatat, Selecau berhasil meraih gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di urutan kedua, menyusul Jerman dan Italia yang pernah berhasil menjadi juara dunia sebanyak empat kali. Itu tadi beberapa momen bersejarah yang pernah terjadi di perhelatan Piala Dunia. Jadi, tahun ini, Sabah Fimela jagoin siapa nih buat keluar sebagai juara?